Mereka sedang meracik makanan untuk makan malam Datulawo. Tiba-tiba, Tabib datang ke dapur istana. Dengan gusar ia bercerita kepada Koki istana. Ah Datulawo, kenapa dia tidak berterima kasih kepada Boki. Sepanjang hari Boki sudah bersusah payah ingin menghibur Datulawo. Tetapi Datulawo tetap marah-marah. Malah aku akan dipenjarakan. Koki istana terkejut. Kenapa kamu akan dipenjarakan? Karena kalau aku tidak bisa menemukan ramuan yang bisa menyembuhkan Datulawo, aku akan dipenjarakan. Boki pun sedih, tapi aku juga sedih bagaimana nasibku. Kata Tabib istana. Lalu, Skoki bilang. Tahun lalu, ramuan Tabib bisa menyembuhkan kami dari penyakit flu. Kenapa tidak kau pakai lagi ramuan itu untuk menyembuhkan Datulawo? Oh, iya, iya, iya. Tabib baru ingat bahwa tahun lalu ia menyembuhkan semua penghuni istana dari penyakit flu. Hmm, tapi ramuan itu bisa membuat akibat yang tidak enak. Kata Tabib. Ah, tidak penting. Kata si Koki. Yang penting Datulawo harus sembuh. Oh, baik-baik-baik. Lalu, Tabib membisikkan sesuatu kepada Koki. Koki istana bergegas mengambil sesuatu di rak makanan. Ia langsung membawanya dan bergegas menuju Datulawo. Datu penghuni istana semua bersedih karena Datulawo sakit. Karena itu aku membawakan ramuan untuk Datu supaya bisa sehat kembali. Apa itu? Kata Datulawo. Sepotong bawang putih yang bisa menyembuhkan penyakit flu Datulawo. Begitu kata Koki istana. Sudah, jangan banyak bicara. Berikan bawang putihnya kepadaku. Datulawo langsung menelan bawang putihnya. Keesokan harinya ketika Datulawo bangun dari tidur. Ia merasa lebih sehat. Bila ku hilang dan aku merasa sehat. Datulawo begitu bahagianya. Ia meloncat dari tempat tidur lalu memberitakannya kabar gembira ini kepada Koki. Bangun, bangun. Ujar Datulawo membangunkan Boki. Aku sudah sehat. Kata Datulawo. Wah, hebat. Ujar Boki senang. Hmm, tetapi ada bau apa ya yang membuat aku muat? Ujar Boki. Hmm, aku tahu bau ini. Tiba-tiba Boki meloncat dari tempat tidur dan menghindari pergi. Hei, kenapa berlari keluar? Itu bau bawang putih. Dan aku menghindari kamu selama tujuh jam. Karena selama itulah bau bawang putih akan bersamamu. Ujar Boki. Oh, tidak jadi masalah. Yang penting aku sehat. Gitu kata Datulawo. Nah, itulah dongeng hari ini. Pesannya adalah ketika kita sakit, jangan putus asa untuk berobat. Dan terus berusaha untuk sembuh. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Assalamualaikum.